Yo teman teman, ketemu lagi kita Kali ini saya masih mau membahas seputaran kompor outdoor Tapi kali ini yang saya bahas adalah kompor outdoor berukuran besar Inilah kompornya sudah ada di depan kita Keluaran dari bulin, tipenya BL100, B16 Seperti apa detailnya? Yo kita lanjut Nah teman-teman, inilah kompornya Ini keadaan masih dilipat, juga besar Ya kompor ini cocoknya buat teman-teman outdoor Kayak teman-teman di kamper van Atau yang biasa camping keluarga, camping tim Atau acara outdoor lainnya Yang membutuhkan kompor besar dan alat masak besar Tentunya, ini cocok banget Kalau buat teman-teman pendaki Sepertinya ini kurang cocok Karena ini besar banget Kita lihat tadi, camping tim Ini baru cocok Seperti apa detailnya? Langsung kita lihat Kita buka dulu kakinya Biar teman-teman melihat ukurannya Nah teman-teman, gede banget kan? Gede banget teman-teman Lebar Sebelum saya review Lebih detail Kompor ini sudah saya custom Ada tiga bagian yang saya custom Saya custom bagian pertama adalah Tentang penempatan gas Penempatan gas ini Aslinya dia ada selangnya Mungkin teman-teman bisa melihat di gambar Jadi gasnya kita taruh di sampingnya Dan polumenya berada pada gas Jadi seperti itu Posisinya Nah sekarang saya custom Gasnya bisa langsung masang disini Nanti kita pasangkan Jadi sudah berbeda posisi Itu dengan setujuan Biar lebih portable Atau lebih mudah digeser-geser Karena tidak ada selang lagi Bisa menggunakan gas yang berukuran 450 gram 220 gram Dan 100 gram Tapi ini paling cocok dengan gas 450 gram Karena kompornya besar Gasnya juga kita cocokin dengan yang besar Aslinya juga ini bisa dipasang gas disini Mungkin teman-teman bisa lihat di gambar Tapi posisi gasnya terbalik ke bawah Dan buat keran polumenya juga besar kecilnya ada di bawah Keuntungannya Jika pasang gas disini posisi terbalik Jika cuaca minus Atau cuaca yang sangat dingin Kompor ini tetap stabil Tapi kerugiannya Menurut saya pribadi Jika suhunya mungkin sekitar Belasan derajat aja Itu karena posisinya dibalik gasnya Dan Lebih banyak gas keluar cairannya dibanding gas uapnya Jadi apinya itu malah Besar kecil bahkan seperti tersendat Seperti itu Tapi keuntungan jika disuhu dingin sekali Atau minus sekalipun Gas dibalik Itu jauh lebih optimal dibanding gas berdiri Tapi karena saya pakai ini Tidak disuhu yang seperti itu Jadi gas posisi saya rubah Posisi gasnya gantung Dengan posisi gas berdiri Apinya cukup stabil Dibanding yang dibalik Seperti bawaan aslinya Itu yang saya custom bagian pertama Yang saya custom bagian kedua adalah Tadinya disini ada Kayak semacam pelat Atau besi berbentuk segitiga Mungkin bisa lihat di gambar Ini tiga-tiganya saya lepas ya Ini saya lepas karena punya tujuan Waktu besi palang tiga ini masih ada Itu apinya Tidak terlalu biru Jadi agak merah apinya Nah dengan api merah tersebut Panci kita atau alat masak kita di atasnya itu Kadang bagian bawahnya itu seperti hitam ya Karena apinya enggak biru Itu alasan saya lepas Dan satu lagi ada Pematik Kompor ini aslinya ada pematiknya Dari bawaan pabriknya Sudah ada pematiknya Tapi pematiknya sendiri saya lepas Pematiknya disini Mungkin di gambar juga bisa dilihat teman-teman Saya lepas karena bagian pematiknya ini Jika terbakar api itu Apinya jadi merah gitu Makanya saya lepas Saya lebih baik menggunakan pematik manual Kalau itu sih alternatif teman-teman Dilepas atau enggak Jadi kalau semua saya lepas itu benar-benar apinya jadi biru Dan alat masak kita tetap bersih Tidak menjadi hitam Itu alasan saya custom Dari ketiga Bagian yang saya custom Detailnya seperti ini Setelah saya custom Ini bagian gasnya jadi ada disini Yang tadinya menggunakan selang ke bawah Dan keran polumenya jadi ada disini Seperti ini dia Dan jadi lebih simple Setelah saya lepas pematik Saya lepas selang Saya pasang disini Ini jadi lebih simple Dan ini juga jadi lebih simple juga Semua balik lagi ke teman-teman Butuh yang custom Atau yang standar originalnya Tapi saya ngerasa seperti ini Jauh lebih baik Saya pakai Dibanding masih selang Dengan gas di luar Nah kita langsung aja Kita praktekan di Pasang gasnya Ini pasangnya tinggal begini aja teman-teman Nah sudah terpasang Ini saya pasangkan gas 450 gram Jika terpasang tuh seperti ini Ini posisi tanah Ini masih ada jarak cukup jauh Seperti ini jika terpasang Pas banget Kompor besar Gasnya pun besar Pakainya pun awet Seperti ini Mentor-mentor terlihat Rapi kan Jadi kita ngegeser-gesernya pun simple ya Pegang satu ini aja Udah geser Gas udah ikut ke bawah Begitupun kalau misalnya kita pasang gas yang berukuran 220 gram Separohnya ini Ya tetap bagus Nah ini udah terpasang Seperti ini Jika terpasang gas 220 gram Ini jauh lebih tinggi jaraknya Kakinya tiga Sangat-sangat kokoh Ininya pun Sangat-sangat lebar Untuk Sekelas kompor outdoor Jadi teman-teman Mau memasak dengan Panci yang besar Wajan yang besar Gak usah ragu Ini tangguh Ataupun kekernya ini Bukan kaleng-kaleng Jadi memang tangguh banget Dengan tiga Tempat api Dan ini disini ada Apa sih namanya ya Ini buat Agar gas mengalir lebih baik Karena ini akan kena panas kan Di saat api nyala Pipa ini Pipa kuningan ini Kena panas Jadi gas jauh lebih stabil Tekanannya Karena ininya tiga Ya otomatis Memasak pun juga Lebih cepat Soal boros atau tidaknya gas Ya standar Tergantung kita mau memasak apa Dan seberapa besar Api kita Nyalakan Kita praktekan Nyalanya Jika teman-teman mau lihat Kita langsung nyalakan Karena ini saya sudah lepas Pematiknya Jadi saya pakai Pematik manual Teman-teman apinya Coba saya matikan dulu Nah Seperti itu teman-teman Kita kecilkan Itu kecil Itu api kecil Kita lihat api sedang Ataupun juga mau kita lebih kecil lagi Itu kecil banget Panas Kita putar ke api sedang Ini api sedang Coba kita api besar Itulah api besar Teman-teman Termatikan Ya kompor ini Ada fitur ini Ada fitur windshield Jadi dimana Angin bertiup Masih sedikit terlindungi oleh windshield ini Maaf saya nunjuknya pakai Pematik Karena ini panas Habis dinyalakan Jadi disini ada Semacam windshield ya Jadi kalaupun ada angin bertiup Si apinya ini Tetap bagus Karena memang Ini cukup tinggi windshield nya Jadi lumayan dipakai di outdoor Angin tidak terlalu kewalahan Dengan kompor ini Dan yang pastinya Tadi saya bilang Kompor ini Sangat cocok buat Teman-teman yang butuh alat masak besar Ya teman-teman Camper fan lah tentunya Ini cocok banget Buat teman-teman miliki Yang biasa camping keluarga Ataupun acara outdoor lainnya Yang butuh kompor gede Ini sangat cocok Dan kenapa ini udah Supaya terlihat kayak hangus-hangus Karena ini Sangat sering saya pakai Ya tentunya di acara Keluarga Atau lagi camping Tim Ini saya bawa Dan sangat cocok Dia pun bentuknya besar Seperti ini Kalau memang kita lipat Dia cukup kecil Maksudnya tidak kecil Seperti kompor outdoor lainnya Tapi lumayan Tidak terlalu sebesar Lagi terbuka begini Kita lipat kakinya Lipatnya begini ya Ini pencet Putar Lipat Pencet juga Lipat Pencet Lipat Nah sebesar ini Teman-teman Dan dia juga disertai Dengan tas Buat bawahnya Tasnya Seperti ini Teman-teman Ada pegangannya Ya nggak kecil-kecil banget Tapi Dengan kompor yang Tangguh Ini Sudah sangat Praktis Teman-teman camper van Tinggal masukin ke Mobil Teman-teman Yang biasa camping keluarga Ya biasanya ada yang bawa mobil Ada yang bawa motor Ya Sisakan ruang Buat kompor sebesar ini Kalau satu kompor pun Cukup saya rasa Kalau kompornya sebesar ini Dan tentunya Dengan gas ya Kira-kira sebesar ini Kalau kita bawa Ini dengan gas 450 gram Saya sarankan pakai gas sebesar ini Karena kompornya pun besar Gas yang besar Cocok dan awet Dibanding Gas yang Lebih kecil ini Ya tentunya Ini tidak seawet yang 450 gram Oke teman-teman Sekian review dari saya Mudah-mudahan berguna Buat teman-teman Compor van yang lagi nyari Kompor ukuran besar Ataupun teman-teman Camping yang biasa Camping tim Atau camping keluarga Yang butuh kompor besar Ini cukup saya rekomendasikan Oke teman-teman Wassalam